Assalamualaikum semuanya sudah banyak banget tutorial cara mencuci sepatu putih nah, kalau kasusnya seperti ini, dia menguning setelah dicuci, ini ada dua kasus ya, jadi caranya berbeda dan nanti saya jelaskan kenapa bisa menguning simak terus, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like, share dan di subscribe terlebih dahulu supaya saya semakin semangat memberi informasi tips dan trik laundry sederhana khususnya menghilangkan berbagai noda di baju oke, kita lanjut nah, untuk kasus yang seperti ini kata pelanggan sudah dicuci tapi jadi kuning seperti ini dan kalau kita perhatikan kuningnya itu sudah masuk banget karena ini sudah didiamkan selama satu minggu katanya seperti itu jadi disini saya akan mencucinya terlebih dahulu seperti biasa karena dalamnya juga kotor disini saya menggunakan sodium perkarbonat ya insyaallah tetap aman untuk sepatu jadi enggak 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 usah takut nyuci sepatu itu ya sepatu kan ya sepatu aja kecuali kalau laundry-nya premium terus nyuci sepatunya metodenya metode cuci kering nah, itu enggak pakai-pakai ginian karena dia pakainya khusus yang untuk mencuci sepatu nah, kalau kita laundry-nya biasa nyuci sepatunya ya ngakalinya kayak gini kalau enggak pakai soda kue ya pakai sodium perkarbonat itu juga sudah bisa untuk memutihkan sepatu nah, kenapa ini kasusnya seperti ini terus saya cuci terlebih dahulu karena dia sudah meresap banget kecuali kalau kasusnya kita yang nyuci sendiri terus didiamkan sampai kira-kira setengah kering sudah kelihatan menguning itu bisa langsung dinetralkan bisa langsung dituntaskan bisa menggunakan citron ataupun oksalit acit nah, tapi kalau kasusnya seperti ini sudah terlalu dalam banget noda kuningnya jadi saya cuci cuci-nya pakai sodium perkarbonat cuma menggunakan busanya saja seperti itu karena saya lihat juga katanya sudah dicuci tapi dalamnya masih kotor makanya ini saya cuci ulang seperti ini nah, jadi disini saya pakai air hangat untuk melarutkan sodium perkarbonatnya supaya dia mudah larut ya walaupun dia mudah larut, tapi kalau ketemunya air dingin mengaduknya sedikit lebih lama untuk prosesnya seperti itu jadi saya oles-oles lalu saya diamkan sebentar setelah didiamkan baru disikat-sikat ya karena kelihatan juga masih kuningnya masih masih ada karena dia sudah terlalu dalam bedanya kalau menguning setelah dicuci itu sebenarnya tinggal di kasih air hangat sama citron dioles-oles saja lalu dibilas juga sudah bersih seperti di sepatu yang satunya itu sama cuman bedanya kalau sudah terlalu dalam noda kuningnya mau gak mau harus dicuci ulang atau dipancing terlebih dahulu mancingnya bisa pakai soda kue bisa pakai sodium perkarbonat bisa pakai venis buat mancing terlebih dahulu ya kalau mau pakai pemutih juga bisa tapi pemutih itu lebih beresiko karena kalau gak tahu bahannya gak hati-hati itu bisa belang sepatunya kalau prosesnya ya cuman seperti itu aja setelah saya bilas saya rendem lagi menggunakan oksalit acit bisa menggunakan citron ataupun juga pokoknya yang mengandung asam itu bisa untuk menuntaskan ataupun menetralkan jadi sisa-sisa kimianya itu yang bikin kuning kalau nyuci misalkan pakai sabun mandi atau pakai soda kue atau pakai deterjen misalkan itu kalau gak dinetralin gak dituntasin pakai cairan asam itu biasanya masih ada zat basah yang nempel di sepatunya makanya biasanya timbul kuning setelah dicuci ya seperti itu jadi bukan karena dijemur di matahari terus jadi kuning ya enggak sih terus selanjutnya setelah dinetralkan baru dikasih tisu seperti ini fungsinya untuk apa untuk menyerap si noda kuningnya jadi noda kuningnya terserap dengan sempurna terserapnya ke tisu ya jadi bukan bukan buat ngalangin debu masuk itu si tisu itu fungsinya buat menyerap si noda kuningnya karena kalau enggak dikasih tisu bahan seperti ini ya dia tetap akan terus menguning ya untuk hasilnya kira-kira seperti ini tuh ini sudah kering jadi kalau nyuci sepatu yang sekiranya gampang menguning itu mau enggak mau bisa enggak bisa itu harus gimana caranya supaya cepat kering mau dikipasin mau di dryer supaya cepat kering jadi lebih aman nah bedanya kalau kasus yang seperti ini ini kuning setelah dicuci ya cuman pakai itu aja udah bisa jadi enggak perlu dicuci ulang tinggal dikasih citron aja sama air anget juga sudah bablas ya kan cuman seperti itu aja juga sudah bablas semuanya jadi enggak perlu pakai yang ribet-ribet wis gitu aja mentoknya ya di citron terus di tisu terus di jemur kira-kira seperti itu selamat menikmati selamat menikmati